Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengatasi keyboard laptop yang tiba-tiba mati ya Jadi mungkin kalau kalian lagi main atau mungkin lagi nonton Netflix Mungkin tiba-tiba nggak bisa ngetik dan tiba-tiba mati gitu ya Itu memang selin juga sih, kalau kayak gitu gitu Nah jadi untuk cara mengatasinya, untuk yang video sebelumnya kan Itu kalau untuk keyboard USB kalian bisa cabut terus pasang lagi Untuk keyboard laptop kan susah, gak harus dibongkar Jadi kalian bisa coba mungkin cara yang pertama adalah dengan restart gitu Kalau restart bisa, berarti ya itu kemungkinan ada masalah pada ya yang saya alami ya Kayak misalnya itu ada masalah pada browsernya mungkin Jadi kalian bisa coba untuk restart dulu gitu Nah tapi kalau misalnya masih nggak bisa, kalian bisa klik kanan di start ini Terus kalian cukup tinggal klik aja yang device manager Kalau nggak ada, kalian bisa klik start Terus kalian bisa cari device manager dengan mengetik gitu Nah tapi kan bang, saya kan nggak bisa ngetik Ini kan masih ada on screen keyboard Jadi ya, ya jadi kayaknya nggak bisa ada alesan Uh kan nggak bisa ngetik, masih bisa gitu Ini pakai kayak on screen keyboard aja Device manager gitu Device manager nanti akan ada dan hasilnya sama aja gitu Nah disini kalian cukup tinggal cari aja menu yang Nah disini kalian cukup tinggal cari aja driver yang namanya keyboards ya Untuk saya keyboards ada di atas mice gitu ya Dan kedua dari atas yang monitor gitu Jadi monitor yang atasnya-atasnya lagi adalah keyboards gitu Yang mungkin setiap laptop atau mungkin setiap PC beda gitu Ya mungkin ada yang nonton ini untuk ngefix PC Mungkin, mungkin gitu ya siapa tau Dan disini kalian cukup tinggal klik aja lambang yang lebih besar gitu Lebih besar dari gitu Dan disini nanti akan muncul HID keyboard device Disini kalian kosongin aja semuanya gitu Maksudnya adalah kalian menganinstall gitu ya Kalian klik kanan terus uninstall semuanya sampai bersih Sampai nggak ada opsi keyboardnya mungkin Dan setelah itu kalian cukup tinggal restart Atau mungkin kalian matiin terus nyalain lagi Kayaknya sama aja gitu Nah mungkin nanti akan bertanya gitu Oh kalau misalnya kayak gitu nanti saya nggak akan bisa ngetik gitu Nanti device drivernya nggak akan ada Nah biasanya untuk driver kayak gini Ini nanti kalau kalian nggak ada gitu Misalnya ke uninstall atau mungkin Kecuali ke disable ya Itu nanti saat kalian restart Untuk kalian matiin terus nyalain lagi Itu nanti akan keinstall ulang sendiri gitu Mungkin ini memang ada di folder Windowsnya sih Saya nggak tau juga Karena saya belum mencari atau mungkin belum investigasi juga sih gitu Cuman untuk kayak keyboard USB yang udah saya coba juga gitu Itu setiap di restart Kalau misalnya saya uninstall itu pasti balik lagi gitu Jadi nggak harus pakai internet sama sekali Kalian nanti cukup coba aja gitu Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu Untuk keyboardnya tinggal pakai aja gitu Untuk cara ini gitu Jadi tinggal uninstall, restart Dan nanti seharusnya bakal jalan lagi gitu Nah cuman kalau misalnya Masih nggak bisa juga Kemungkinan masalah hardware sih Tapi jujur untuk hardware di laptop Mungkin kalau kalian nggak bongkar sama sekali gitu Itu kemungkinan rusak semuanya itu kecil gitu Kecuali mungkin dari virus juga Mungkin bisa dari virus yang rusak portnya Mungkin ngeblok portnya sih Ngeblok bukan ngerusak sih Bisa aja sih Dan mungkin ini sedikit Apa ya Sedikit aneh juga sih Sedikit unik juga Saya udah mention di video sebelumnya juga Tentang browser gitu Jadi kalau misalnya kalian Pakai Google Chrome ya Itu tiba-tiba mati keyboardnya gitu Walaupun untuk keyboard laptop sih Saya nggak pernah sih Untuk masalah ini Cuman di keyboard USB doang Cuman ya Siapa tau ada gitu yang kena kasus ini Itu saya cukup tinggal ganti aja browsernya gitu ya Asalnya kan di Google Chrome nih Saya suka mati-mati sendiri Untuk si keyboard dan mouse-nya gitu Nah saat saya ganti ke Microsoft Edge Itu udah nggak kayak gitu lagi Jadi ya kalian cukup tinggal ganti browser aja Tapi untuk yang ganti browser itu cuman Apa cuman tambahan doang Di video tutorial ini Mungkin tutorial mungkin juga nggak Atau mungkin hanya ngobrol doang Nggak tahu Tapi untuk video intinya gitu ya Untuk cara intinya adalah Yang device manager tadi gitu Tapi kalau misalnya kalian pengen coba Untuk cabut untuk keyboardnya Untuk kabelnya terus pasangin lagi Ya silahkan gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Kayaknya lebih banyak ngobrolnya juga Dimana tutorialnya Seperti biasa gitu Di channel ini emang kayak gitu ya Sepertinya gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye 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 bye